Halo, salam sejahtera semua, selamat datang ke channel ini untuk kebasaan berita hiburan terkini. Hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda, berita yang dipetik daripada satu sumber murai. Seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita selanjutnya yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Penyanyi terkenal Datuk Siti, Nurhaliza telah kembali beraksi di atas pentas selepas lima tahun tidak muncul di pentas anugerah bintang popular berita harian AB, PBH. Siti, Nurhaliza balas community zone komplain lagu tak sedap. Menyampaikan lagu Romanisa kita secara eksyutif pada malam kemuncak AB, PBH 35 pada Jumat lalu, Siti, Nurhaliza menerusi hantaran di Instagram, menitipkan ucapan istimewa buat pihak terlibat yang menjemputnya untuk membuat persembahan pada malam anugerah berpistiji berkenaan. Katanya terima kasih kepada pihak TV3 dan AB, PBH 35 karena mengundang saya untuk membuat persembahan malam tadi, anugerah yang selalu menjadi nastrolygia dan kemakin semangat buat saya dan saya juga mengucapkan tahniah kepada semua yang berjaya dan menjadi top 5 setiap kategori caption Siti, Nurhaliza di Instagram. Netizen komplain lagu Siti, Nurhaliza tak sedap. Di sebalik ramai yang teruja menonton persembahan penyanyi terkenal ini, muncul pula komen seorang netizen yang komplain kualiti lagu Siti, Nurhaliza yang dikatakan tidak sedap. Tak sedap lagu Datuk malam tadi, suka lagi lagu Datuk yang lagu dulu-dulu lagi, bukan tak mau ikut peredaran semasa, tapi entahlah. Lebih baik Datuk stay jelah dengan persembahan dan lagu-lagu Datuk dulu komen netizen itu. Tidak berdiam diri Siti, Nurhaliza dilihat memberi respon terhadap komen netizen berkenaan dengan menjelaskan bahwa sebuah karya kreatif itu subjek serta tiada yang sedap ataupun tidak sedap untuk didengar. Karya kreatif itu subjektif, tak ada sedap atau tak sedap. Karya menghasilkan musik mereka hargai gempeso-gempesa yang menghasilkan lagu-lagu meskipun zaman-ganti zaman, balas Siti, Nurhaliza itu kepada netizen tersebut.